Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku mau berbagi resep cemilan yang enak banget dari olahan tempe Kalau mau dijadiin ide bisnis untuk jualan juga cocok banget nih Modalnya kecil, buatnya gampang, hasilnya banyak Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Nonton terus video ini sampai selesai Siapkan setengah papan tempe, lalu potong-potong tempenya Mau pakai satu papan utuh juga nggak apa-apa Kalau bikinnya mau banyak Kemudian masukkan tempenya ke dalam air yang sudah mendidih Bisa juga dikukus ya, kalau nggak mau direbus seperti ini Lalu masak hingga tempenya layu Kalau tempenya sudah layu seperti ini, angkat dan tiriskan sebentar Siapkan cupar, lalu masukkan tempe yang sudah direbus tadi Tambahkan 3 batang seledri yang sudah dipotong-potong Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh lada bubuk Penyedap secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh juga Dan setengah sendok teh ketumbar bubuk Kemudian haluskan semua bahan hingga teksturnya seperti ini Tempenya tidak terlalu halus Kemudian pindahkan tempenya ke wadah yang lebih besar Kemudian tambahkan 4 sendok makan munjung tepung terigu Kalau melebih juga nggak apa-apa Ditambah sekitar 2-3 sendok lagi, masih bisa Kemudian campur Pakai tangan saja biar lebih mudah Hingga adonannya tercampur dengan rata Jika sudah tercampur rata seperti ini Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Fungsinya agar adonan nanti tidak lengket saat dicetak Dan juga setelah digoreng, pas dimakan, teksturnya lebih empuk Ulen kembali adonan sebentar saja sampai tercampur rata Ini disisihkan dulu Tahap selanjutnya didihkan air Lalu rebus 1 bungkus mie instan Hingga mie-nya lunak Jika sudah lunak, matikan kompor Lalu tiriskan Campur bumbu mie instan dalam mangkok Tuang mie ke dalam mangkok Lalu aduk hingga mie-nya tercampur rata dengan bumbu Tambahkan 2 butir telur ke dalam mie Lalu aduk hingga tercampur dengan rata Siapkan cetakan setengah bulat Yang bagian dalamnya halus Terserah mau pakai apa saja Bisa pakai cetakan warna manis Lalu oles dengan minyak Biar adonannya tidak lengket Lalu cetak adonannya seperti yang aku lakukan dalam video Adonannya jangan terlalu tebal ya Biar nanti bagian tengahnya cepat matangnya Kalau sudah rapi, keluarkan dari cetakan Lalu beri mie di tengahnya Saat mencetak seperti ini Minyak sudah harus dipanaskan ya Jadi selesai cetak dan taruh minyak seperti ini Langsung cemplung ke dalam minyak panas Gunakan api sedang saja ya Biar tidak cepat gosong Bagian tengahnya juga matang merata Masukkan satu persatu ya Pelan-pelan saja Ups kebalik Goreng hingga matang Kalau sudah seperti ini Angkat lalu tiriskan Ini jadinya kurang lebih 20 biji ya Tergantung tebal tipisnya adonan saat mencetak Nah cemilan tempenya sudah jadi Biar rasanya makin enak Tambahin mayones dan saus sambal Kita coba dulu Bismillah Ini rasanya enak banget loh Aku sampai habis 8 biji sendiri Entah doyan apa lapar Oke sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah